Intro Tak disangka, Syekh Saber Al-Mada yang terkenal sebagai orang suci terlahir dari rahim seorang wanita penghibur. Merabaknya rumor kemunculan ibu kandung Saber yang bernama Vivi meruntuhkan reputasi orang suci itu. Dengan berbagai upaya, Saber berhasil menemui Vivi yang ternyata memang ibu kandungnya sendiri. Nahasnya, Saber lahir dari hubungan teralang sesalam yang berselingkuh dengan wanita itu. Merasa dibuang oleh kedua orang tuanya sendiri, Saber memilih untuk melupakan mereka berdua dan melanjutkan hidupnya. Kini, Emad muncul dengan abu-abu. Ternyata, pria itu adalah anak dari Fati Ibrahim yang disaat Emad kecil masuk ke dalam, sang ayah sudah terkapar tak bernyawa. Emad menangis teringat kejadian tragis yang menewaskan sang ayah. Emad sengaja mendekati Aisyah untuk bisa bertemu dengan Saber dan membunuhnya. Saber tak mengelak jika ia melakukan kesalahan di masa lalu. Ia menjelaskan bahwa saat itu kemampuan spiritual yang ia miliki sebagai anak kecil dimanfaatkan oleh Syekh Salam. Sebagai korban dari keserakahan duniawi, Saber mempersilahkan Emad untuk menembaknya sampai mati. Emad tak kuasa membunuh karena dalam hatinya masih ada keimanan. Saber memeluk pria itu dan melinggang pergi. Pagi harinya, Manal batuk-batuk cukup parah hingga Rahab khawatir badannya. Mereka takut jika Manal terkena penyakit TBC seperti mendiang ibunya. Setelah bertemu dengan Saber, Aisyah berkunjung ke rumah Safa. Ia berkata jika Saber menyarankan agar Aisyah mencari pria lain dan melupakan Emad. Saber tak mampu menjelaskan yang sebenarnya dan meminta Aisyah untuk tetap tabah. Safa berusaha membesarkan hati Aisyah bahwa Sanya, Emad bukan pria yang tepat untungnya. Bagaimanapun juga, urusan jodoh ada di tangan Allah. Sekencang apapun mengejarnya, Aisyah hanya akan merasakan sakitnya kehilangan jika memang bukan jodohnya. Daripada menghabiskan hidup bersama orang yang tidak layak, lebih baik melangkah sendiri dengan versi terbaik. Aisyah pun menuruti saran dari bibinya itu dan berusaha untuk tetap tegar menghadapi pahitnya ditinggalkan tunangan. Di waktu yang sama, Pak Hany mengundang Saber ke rumahnya untuk merayakan kesuksesan bisnis senjata ke Ukraina. Saat Pak Hany sibuk menelpon klien, Saber dan Haya mulai melakukan pendekatan untuk memperbaiki hubungan kerjasama mereka berdua. Sore harinya, Manal baru pulang dari klinik untuk memeriksakan batuknya. Ia menjalani serangkaian tes untuk memastikan batuknya bukan seperti penyakit batuk mendiang sang ibu. Hasil tes itu akan dikirimkan dalam beberapa hari. Rahab sangat khawatir melihat kondisi kakak satu-satunya karena kini hanya Manal keluarga Rahab yang tersisa. Di langit yang telah gelap, Pausi mendatangi Saber untuk mengingatkan jika makan malam sudah siap. Saber meminta Pausi untuk jujur padanya tentang hubungannya dengan Samir. Awalnya, Pausi tak mau bicara namun Saber mengancam akan memecat Pausi dari pekerjaannya. Sebagai tulang punggung keluarga, Pausi memohon agar tidak diberhentikan dari pekerjaannya saat ini. Pausi mengaku jika ayahnya memiliki banyak hutang pada Samir. Karena tak bisa melunasi hutang itu, Samir melakukan hal buruk pada ayah Pausi hingga jadi lumpuh. Untuk melunasi hutang itu, Pausi terpaksa bekerja untuk Samir dan jadi mata-mata di Villa Almada. Ia membagikan semua informasi yang berkaitan dengan Saber dan klien-kliennya pada Samir. Pausi memohon agar tidak dipecat dari pekerjaannya. Ia juga tak henti merengek untuk meminta maaf. Saber pun menawarkan bantuan untuk tetap mempekerjakan Pausi di Villanya itu, namun dengan syarat harus patuh padanya. Ia meminta Pausi untuk memberikan informasi ke Samir sesuai dengan yang ia perintahkan saja. Pausi pun setuju dan mendapat tugas pertamanya. Malam itu, Pausi menemui Samir untuk melaporkan Saber terkait batangan emas dari rentuhan makam kuno. Pausi disuruh berbohong jika Saber memiliki lebih banyak emas dan tidak menjualnya pada seorang teman. Saber juga berkata, jika emas yang dulu hilang akan segera kembali padanya dengan cara gaib. Samir terlihat sangat gugup mendengar cerita dari Pausi dan mulai merencanakan sesuatu. Di malam itu juga, Mayor Islam Lutfi menangkap Zain di kediaman rahap dengan tuduhan perdagangan narkoboy. Penyidik berhasil menemukan gudang ganja yang tersembunyi di belakang rumah Zain. Mayor Islam sudah menangkap Ashraf sebelumnya yang menjadi kurir narkoboy dalam sindikat perdagangan itu. Zain tak bisa berkutik lagi dan di gelandang paksa masuk penjara. Sebelum pergi, Zain meminta waktu untuk berbicara pada adiknya, Sohaila. Ia meminta maaf pada adiknya itu dan meminta rahap untuk menjaga Sohaila. Ia tak punya keluarga lain selain adiknya dan berharap Sohaila bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik tanpa dirinya lagi. Zain dipaksa masuk ke dalam mobil polisi dengan wajah ketakutan. Ia tahu konsekuensi dari perdagangan narkoboy sangat berat. Hukuman yang paling ringan adalah penjara seumur hidup dan yang paling berat adalah eksekusi mati. Sohaila menangis sejadinya melihat sang kakak dibawa pergi dan tak akan pernah kembali. Sementara Zain digelandang ke kantor polisi, di tempat lain Saber membekuk Samir yang melenggang pergi dengan mobil ke antah berantah. Saber membawa para ajudannya dengan menggunakan tiga mobil untuk mengepung Samir di persimpangan jalan. Para ajudan menodongkan pistol ke arah Samir yang hanya berdua dengan Pak Supir. Saber mengetahui sejak lama jika Samirlah yang mencuri emas dari apartemen emat. Satu-satunya orang yang terobsesi dengan emas dan bisa melakukan kejahatan adalah Samir Al Magda. Ia meminta ajudan untuk mengambil tas emas di bagasi mobil Samir. Tas milik Saber masih lengkap dengan isinya disembunyikan oleh Samir di tempat yang sangat rahasia. Samir tertipu dengan cerita pausi di mana Saber hendak mengambil tas emas itu dari tempat penyimpanan sebelumnya. Sedihannya ia hendak memindahkan emas itu namun Saber sudah mengintai dari jauh dan mengepungnya di jalanan yang sepi. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Saber melenggang pergi meninggalkan Samir yang tertawa sendirian di tengah jalan. Samir tak menyangka pemuda miskin yang ia besarkan itu jauh lebih cerdik dan tamak dari dugaannya sendiri. Pagi harinya, Manal masih merasa tidak enak badan. Ia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan jika hasil tas menunjukkan negatif TBC. Manal tidak menderita penyakit yang sama seperti mendiang ibunya. Rahab yang mendengar kabar itu langsung memeluk sang kakak dengan tangis haru. Manal langsung meminta maaf pada Rahab setelah selama ini selalu berlaku jahat pada adiknya. Ia mengaku iri dengan Rahab yang memiliki nasib mujur dan disukai banyak pria. Bahkan, Galib sang ayah pun lebih mengistimewakan Rahab daripada dirinya. Rahab membantah semua itu dan berkata jika kakaknya seribu kali lebih baik darinya. Bahkan, Rahab sudah menyiapkan bagian warisan Manal secara resmi dan merestui hubungan Manal dengan Hasan. Manal langsung salah tingkah. Ia tak menyangka Rahab tahu tentang hubungannya dengan Hasan. Rahab bahkan berjanji akan membantu proses pernikahan kakaknya dengan Hasan karena Hasan adalah putra Sheikh Salam dan berasal dari keluarga baik-baik. Manal menangis haru melihat kebaikan hati adiknya dan hubungan persaudaraan mereka kembali akur seperti sedia kalah. Setelah kehilangan bongkahan emasnya, Samir mengirim beberapa pembunuh bayaran untuk membuang jasad pausi yang tak bernyawa. Seorang pengguna jalan yang melintas membuka karung goni itu yang berisi jasad wanita tak bernyawa. Pagi harinya, wartawan Amir sudah berada di Villa Almada untuk menyampaikan kabar terkait kematian pausi. Sabar sampai terkesiap mendengar kabar itu. Ia tak menyangka, Samir akan melakukan perbuatan keji hanya karena kehilangan secuil harta dunia. Wartawan Amir memperingatkan Sabar untuk senantiasa berbaik hati karena perbuatan jalan mereka tidak bisa dilacak dengan mudah. Alih-alih melaporkan Samir, akan lebih aman jika mereka tetap diam dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Amir cukup kecewa dengan Sabar karena kematian pausi ada kaitannya dengan Almada. Ia berkata jika Sabar bertanggung jawab atas kematian misterius pelayan wanita di Villa itu. Hasan ketakutan mendengar percakapan Sabar dan Amir. Ia merengek pada Sabar hendak pergi dari Villa dan memulai hidup dari nol di rumah ibunya. Sabar tak menyangka, satu-satunya orang yang ia percaya hendak meninggalkan dirinya juga. Sabar mengancam akan membeberkan kasus Abdul Razak jika Hasan pergi dari Villa. Hasan justru semakin takut dan berkata jika ia lebih baik tinggal di penjara daripada tinggal di Villa Mewah yang penuh masalah dan kejahatan. Setelah ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, Sabar baru merasakan peringatan yang dikatakan Sheikh Salam sejak awal. Lambat laun ia akan kehilangan semuanya termasuk iman Islam. Kini, Sabar sudah tak memiliki siapapun di Villa Mewah dan hanya tinggal sendirian di sana. Ia merenungi semua yang terjadi di tepi pantai sembari meratapi dosa besarnya sendiri. Setelah puas menyepis harian, Sabar pulang ke Villa di tengah malam. Tempat itu tampak gelap tak berpenghuni dan tak ada yang mengurusi. Saat masuk ke dalam kamar, Sabar terhenyak melihat sosok Jin tinggi besar berwarna merah yang selama ini mengintai dari alam berbeda. Jin itu berkata jika ia datang untuk membantu dan menjadi pahlawan dalam kehidupan Sabar. Ia menjanjikan kesejahteraan dan kesenangan duniawi yang tiada tara. Ia meminta Sabar untuk terus bersamanya karena Sabar sudah membuka pintu untuk bangsa mereka. Tidak mungkin bagi Sabar untuk mengusir mereka begitu saja dari kehidupan yang erat dan berteman baik dengan bangsa Jin. Iblis yang menjelma sebagai pria itu berbicara dengan congkaknya bahwa bangsanya sudah banyak membantu pekerjaan Sabar dan melancarkan setiap aksi okultisnya. Ia meminta Sabar untuk jangan takut dan mengambil semua keagungan yang ditawarkan. Iblis itu bahkan berkata jika kini Sabar sudah berkelimang dosa dan jauh berbeda dengan Sabar yang dulu miskin hanya bekerja sebagai guru di madrasah. Sabar masih terus mengelak dan menolak semua tawaran menggiurkan si Iblis. Membalkan telapak tangannya ke dada Sabar hingga tubuh pemuda Elfayun itu tak bisa bergerak. Sabar teringat dengan dosa-dosanya di masa lalu yang banyak melibatkan sihir untuk melancarkan hajat para kliennya. Bahkan ia juga membunuh Galib dengan kemampuan magisnya yang di luar rata-rata. Dan Sabar jatuh pingsan tak kuat menatap wajah Iblis yang memancarkan energi kejahatan terlalu besar. Iblis itu hanya menggelengkaca ayat suci Allah. Api yang membakar buku sihir itu menjalar membentuk lingkaran seolah hendak membawa Sabar ke neraka. Dalam kepulan api yang semakin membara, Sabar hanya bisa melindungi tubuhnya dengan bacaan doa. Yang menangis meminta ampunan Tuhan dan mengohon syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah semua buku sihir itu habis terbakar, api yang membara mulai padam. Dan hari berikutnya, Rahab pergi ke kantor polisi untuk mengurus kasus suaminya. Karena Zain terjerat masalah besar, pengacara menyarankan agar Rahab segera mengurus proses perceraian. Manal turut mendoakan kebaikan untuk adiknya itu dan berharap Rahab mendapat pengganti Zain dengan pria terbaik. Karena Rahab akan segera bercerai, Sohaila memilih keluar dari rumah itu dan hidup sendiri di rumah Zain. Malam harinya, Sabar berkunjung ke rumah ibu asuhnya Syafa untuk meluapkan kerinduan pada rumah masa kecil. Sabar langsung mencium tangan ibu tercinta dan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Sabar merasa sangat sedih karena ayahnya Syaisalam tidak ingin melihat Sabar di pemakamannya. Syafa menangis dan berkata jika Syaisalam tidak pernah mengatakan hal itu. Ternyata, Ezilah yang berbohong dan memutar balikan fakta. Syafa meminta Sabar untuk tidak marah pada adiknya itu karena sebenarnya Syaisalam berwasiat sebaliknya. Ezi mengukapkan semuanya hingga Syafa mengetahui siapa Sabar yang sebenarnya. Meski ia tahu jika Sabar adalah anak dari selingkuhan suaminya, Syafa tetap menyayangi Sabar seperti anak kandungnya sendiri. Syaisalam meminta Ezi untuk berdamai dengan Sabar dan berharap Sabar bisa memaafkan kesalahannya di masa lalu. Menyadari kelakuan jahat adiknya sendiri, Sabar langsung menitikan air mata. Ia tak menyangka seorang adik bisa berbuat sekejam itu pada kakaknya sendiri. Hati Sabar hancur seketika di mana ia tidak bisa ikut memakamkan sang ayah, bahkan terbesit perasaan benci pada Syaisalam. Syafa memohon agar Sabar memaafkan Ezi dan kembali pulang sebagai keluarga yang utuh. Syafa pergi ke dapur untuk membuatkan makan malam sementara Sabar masuk ke dalam kamar. Ia sempat menelpon seseorang dan memintanya datang dalam waktu 2 menit. Di kamar itu, Hasan termenung sendirian memikirkan masa depannya yang kembali suram. Sabar meminta maaf pada Hasan karena telah melibatkannya untuk pekerjaan berbahaya. Sabar sendiri tak menyangka jika semua akan berakhir sia-sia. Hasan masih sakit hati karena Sabar mengacam tak menjebloskan Hasan ke penjara setelah membunuh Razak. Sabar berusaha menenangkan hati kakaknya dan memanggil seseorang untuk masuk ke dalam kamar. Ternyata Hasan ketakutan setengah mati melihat Abdul Razak berdiri di depan mata. Ia berpikir jika sosok itu adalah hantu yang menjelma. Sabar tertawa melihat tingkah konyol Hasan yang ketakutan. Ia menjelaskan jika Abdul Razak tidak mati melainkan pingsan akibat pendarahan otak. Razak sudah memaafkan Hasan dan berkata jika tangan Hasan sangatlah kuat. Jika bukan karena Sabar, nyawa Razak bisa melayang di tengah jalan. Hasan langsung menciumi Sabar setelah lega dirinya bukan pembunuh. Setelah bermaaf-maafan, Sabar mengajak Hasan untuk pergi ke rumah manal dan melamar gadis itu untuknya. Saking senangnya, Hasan sampai memeluk Sabar berulang kali. Setelah bertaubat dari perbuatan syedik dan membakar semua buku mantrasir, keesokan harinya Sabar membuktikan pertaubatannya itu dengan mengembalikan batangan emas kepada pihak yang berwajib. Ia menceritakan pada Mayor Islam terkait kejadian yang menipa galib di makam kuno. Sabar sudah siap menanggung konsekuensinya jika ia memang dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka. Mayor Islam berkata jika ia tidak akan membuka kasus itu lagi karena kematian galib disebabkan oleh serangan jantung. Tim forensik tidak menemukan ada kekerasan apapun di tubuh galib yang mana artinya Sabar tidak bersalah. Mayor Islam meminta Sabar untuk mengisi laporan temuan emas di kantor dan Sabar akan mendapat 10% bagian dari emas yang ia temukan. Sabar tak menyangka niat mengakui kesalahan justru berakhir mendapat keuntungan. Yang semula berpikir akan masuk penjara sekarang malah mendapat 10% bagian emas dari makam kuno. Sabar pun membeberkan sidikat perdagangan senjata ilegal yang sudah lama dilakukan oleh Hani Sherats. Ia menunjukkan alamat rumah pria itu beserta orang yang terlibat di dalamnya. Hani Sherats adalah perdagang senjata terbesar di timur tengah dan banyak melakukan hal buruk. Mayor Islam sangat senang ada orang berani yang mengatakan kebenaran. Mereka pun bergegas pergi untuk menandai rumah orang-orang itu. Malam harinya Sabar menemui Rahab yang kini sudah resmi bercerai dengan Zain. Untuk menembus kesalahannya di masa lalu, Sabar menceritakan apa yang terjadi pada Galib di makam kuno tepatnya sebelum meninggal dunia. Sabar meminta maaf karena meninggalkan Rahab tanpa memberi alasan. Kini ia bisa menjelaskan alasannya yaitu karena merasa bersalah atas kematian Haji Galib. Rahab menangis mendengar pengakuan Sabar dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rahab kini harus mengikhlaskan Sabar karena ia tidak mungkin menikah dengan orang yang mencelakai ayahnya sendiri. Sabar melengah pergi sembari berkata jika ia akan tetap ada untuk membantu Rahab kapanpun membutuhkannya. Kesokan paginya Sabar menembus kesalahannya dengan menemui Vivi, sang ibu kandung yang amat menyayanginya. Dengan penuh penyesalan, Sabar meminta maaf pada sang ibu dan mencium kedua kakinya sebagai wujud kebaktian. Vivi memeluk Sabar dan berkata jika ia sudah memaafkan segala kesalahan putra tersayang. Vivi sampai mencium tangan Sabar seolah enggan melepaskan anak itu lagi. Sabar juga berziarah ke makam Shashalam untuk mendoakan dan memintakan ampunan pada Allah. Setelah lama menghilang dari kota, akhirnya siang itu Sabar kembali mengajar di madrasa dan memulai kehidupannya kembali dengan bacaan basmalah. Di waktu yang sama, petugas khusus kepolisian menggerbek rumah Hani Serac atas tuduhan penggelapan senjata ilegal. Pria itu ditangkap dan diadili dengan pengadilan yang berlangsung panjang. Di tempat lain, Suhaila pun rutin menjenguk kakaknya di penjara untuk memberi dukungan mental. Suhaila memilih tinggal bersama Rahab agar bisa melanjutkan pendidikannya lagi. Sementara itu, Samir dan Musbah kembali bersama dan mendatangkan cenah yang lain dari desa. Sabar berdamai dengan Emad dan membujuk pria itu untuk menjalin hubungan serius dengan Aisyah. Setelah menikah dengan Manal, akhirnya Hasan menjadi penanggung jawab toko galib dan duduk di meja direktur. Perlahan tapi pasti, Ezi menikati Suhaila yang mulai membuka hati untungnya. Dengan kasih sayang Allah, Sabar menutaskan segala kekacauan yang ia perbuat dan berdamai dengan Ezi, juga Suhaila. Setelah menjalani hidup yang penuh kedamaian, seorang pria misterius berkunjung ke rumah Sabar dengan mobil mewah. Pria bernama Ismail Abu Khair itu mencari Sheikh Sabar Al-Mada untuk ikut dengannya dan berbuat banyak kebaikan. Ia membujuk Sabar untuk ikut karena banyak orang di luar sana yang membutuhkannya. Sabar tersenyum sambil menutup pintu dan film pun berakhir. Dalam season pertamanya, Sabar mendapat banyak ujian kehidupan yang membawanya pada dosa terbesar bahkan pembunuhan. Kisah spiritual dan akting yang memukau membuat para penggemar ikut mengagumi sosok sang tokoh utama, Hamada Hilal. Sutradara berhasil menampilkan keseimbangan yang masuk akal dengan cara cerdas menerapkan kekuatan tak terlihat tanpa menggunakan efek khusus yang membosankan. Seris ini masih berlanjut hingga season keempat. Di season kedua, Sabar dihadapkan pada titik puncak di mana ia berperang melawan bangsa Jin. Sabar mulai mengalami mimpi aneh yang selalu menjadi kenyataan dan ujian berat menantinya. Bagi yang penasaran dengan kelanjutan kisah Sabar, tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di season-season selanjutnya.